Balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel Kali ini gue mau informasiin sama lo cara jadi youtuber pemula Ada beberapa faktor untuk lo harus ikutin tahapan-tahapan yang lo perlu tau sebagai youtuber pemula Oke ada 10 hal yang perlu lo tau cara jadi youtuber pemula Yang pertama Yang pertama adalah kenapa lo harus punya channel youtube Itu yang pertama Lo harus tau jawabannya dan hanya diri lo yang bisa jawab Ketika lo udah punya jawaban itu berarti langkah pertama sudah lo lewatin Kenapa hal itu penting? Karena lo perlu tau dulu dari awal alasannya apa Lo punya channel youtube lo mau jadi youtuber Awal yang paling pertama adalah itu Ketika lo tau pentingnya kenapa lo harus punya channel youtube Lo akan lebih fokus lagi Seperti contohnya Alasan gue bikin channel youtube kenapa? Karena sekarang eranya sudah digital Banyak orang beralih ke digital Misalnya itu salah satu contohnya Kenapa kayak gitu? Karena seperti misal ya kita analogiin ya Misalnya kita mau belanja Sekarang gue udah gak perlu harus dateng ke toko Untuk mendapatkan sesuatu barang yang kita inginkan Gue tinggal buka handphone Masuk ke all shop Gue tinggal cari barang-barang yang gue mau Dan gue langsung tinggal klik beli disitu Dan barang dateng ke rumah gue Tanpa harus repot-repot mencari barang ke toko atau ke pasar tertentu Nah itu salah satu contohnya Jadi kenapa lo harus jadi seorang youtuber atau content creator? Itu yang pertama Yang kedua adalah Ketika lo menjadi seorang content creator atau youtuber Lo harus punya niche Nah niche yang dimasuk disini adalah Ini penting banget Jadi niche ini beda dengan pangsa pasar Kalau pangsa pasar itu kan Menetapkan siapa pasar dari produk yang ada Nah kalau niche disini urusannya lebih ke personal ya Misalnya lo hobinya sebenarnya olahraga Lo seorang olahragawan atau lo seorang atlet Nah disitu lo menjelaskan tentang Kepribadian lo sebagai atlet Sampai spesifik Lo seorang atlet pemain basket Nah lo menjelaskan tentang bagaimana caranya dribbling Atau bagaimana caranya layup Bagaimana caranya apapun itu berkaitan dengan niche lo Itu salah satunya Kenapa itu penting? Karena ketika personality lo itu expert di bidang hal-hal seperti kuliner contohnya Lo tahu tentang masalah itu Atau tentang yang tadi gue sebutkan tentang olahraga Lo seorang atlet Atau lo tahu betul tentang otomotif Ketika lo berfokus dalam satu bidang itu Maka akan membuat hasil yang lebih maksimal Yang ketiga adalah jenis-jenis konten Contoh misalnya ketika lo sudah tahu niche lo Disini lo akan menentukan konten Apakah konten yang lo tentukan adalah konten komedi Review makanan, daily vlog, atau cover lagu Ketika lo sudah menentukan konten Dalam setiap vlog atau daily vlog lo itu Lo harus menentukan ada namanya 5W and 1H Yang pertama adalah What, why, when, where, who, dan 1H ini how Maksudnya ketika lo katakanlah misalnya kuliner Ketika lo menentukan konten kuliner Dan lo menerapkan dalam penjelasan kuliner lo 5W and 1H Disitu akan terinformasi begitu jelas Contoh misalnya lo menentukan tentang konten kuliner Nah konten kuliner contohnya lo membahas tentang kuliner Misalnya sekarang ini yang sedang ramai adalah kopi ya Kalau kita lihat teknik yang 5W tadi 5W Misalnya Watt Salah satu gue contohin ya Apa kelebihannya dari kopi ini Lo disitu bisa explore Apa sih kopi ini kelebihannya sehingga kok bisa viral ya Blah, 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 blah Dengan keahlian lo disitu lo bisa sampaikan Why, when, where, who, dan how Nah disitu lo bisa explore Bahkan lo bisa bikin beberapa video Dalam konten review kopi yang lo lakukan Dengan metode yang tadi itu 5W and 1H Selanjutnya adalah ini yang banyak orang menunggu untuk menjadi seorang youtuber atau konten kreator Yang keempat adalah Take action Ini penting banget Banyak orang menunggu untuk punya kamera yang bagus Punya lensa yang bagus Dan peralatan-peralatan lainnya untuk menjadi seorang youtuber Kalau menurut gue dengan kondisi menggunakan handphone saja Kita sudah bisa membuat channel youtube dan menjadi seorang konten kreator Jadi lo harus take action Mulai dengan situasi kondisi apa adanya dulu Karena itu seiring berjalannya waktu Ketika lo pelan-pelan bisa menambah dengan kamera dan lain sebagainya Itu akan berkesinambungan Karena proses belajar disini ini panjang Dan lo harus mulai dari sekarang juga Bayangkan orang lain sudah banyak yang memulai Lo harus mulai dari sekarang juga Jadi harus take action Nah yang kelima adalah Cara jadi youtuber pemula adalah Lo harus perhatikan namanya sound Kenapa harus perhatikan audio? Rohnya dari sebuah video adalah audio Ini menurut pendapat gue Audio adalah 70% Dan 30% adalah gambar Namun apabila lo memiliki kamera bagus Dan audio yang bagus itu akan lebih dahsyat lagi Ini menurut pendapat gue Alasan sederhananya adalah Yang pertama nih ya Orang akan tetap menonton video lo Meskipun gambarnya jelek Namun kualitas audionya bagus Begitu juga sebaliknya Orang akan kesulitan nonton video lo Walaupun gambarnya bagus Namun suaranya tidak terdengar dengan jelas Atau audionya jelek Itu alasan sederhananya Untung itu menurut gue Audio itu sangat penting Bahkan kalau gue pribadi Rohnya dalam sebuah video adalah audio Nah gue sangat memperhatikan audio Karena itu sangat penting banget Untuk para pendengar Untuk para penonton Viewer-viewer gue di luar sana Yang menonton video-video gue Nah yang ke-6 Cara jadi youtuber pemula adalah Lo harus tahu namanya Teknik jump cut dalam editing video Jump cut itu dapat lo lakukan Ketika lo melakukan shooting Membuat konten video Kalau boleh lo lakukan dengan one tag Nah seperti halnya seperti ini Gue lakukan ini gue one tag Nah ketika ada kekeliruan-kekeliruan Dalam di pertengahan video Lo bisa menggunakan teknik jump cut Gue sudah buat contoh videonya Kita lihat videonya seperti ini Kamera Rolling Action Oke Kali ini gue akan review Sebuah gitar Gitar ini gitar kesayangan gue Ini gitar Enak banget Kalau dipakai Nah kayak gimana gitarnya Nih kita lihat ya Cek cek Gitar sih Oke siap Oke Gimana gini aja ya Bebas Bebas ya Nah ini dia gitar gue Kamera Rolling Ring Action Oke Kali ini gue akan review Sebuah gitar Ini gitar Enak banget Kalau dipakai Nah kayak gimana gitarnya Nih kita lihat ya Nah ini dia gitar gue Selanjutnya Cara jadi youtuber pemula Yang ketujuh adalah Berapa banyak youtuber atau konten kreator harus berapa kali upload dalam satu bulan Nah ini pertanyaan yang sangat banyak banget dilontarkan oleh banyak youtuber atau konten kreator Sebenernya berapa kali sih bagusnya mengupload video dalam satu bulan Jawaban rata-rata banyak orang ada dua Yang pertama harus sering Yang kedua Nggak perlu sering Yang penting sekalinya upload videonya bagus Itu sudah umum banget Nah kira-kira lo semua milih yang mana Sering upload atau jarang upload dengan catatan kualitas videonya bagus Disini banyak statement Kalau bicara hal ini memang banyak sekali statement orang Ada yang bersih kukuh Mereka beranggapan Gue harus setiap hari upload Atau bahkan sampai sehari dua kali pun ada Atau mungkin seminggu dua kali juga ada Kalau menurut gue seminggu dua kali sudah cukup sering ya Sudah bisa dibilang konsisten Atau bahkan seminggu tiga kali itu udah bagus ya Nah gimana kalau misalnya ada youtuber yang Dia nge-uploadnya hanya sebulan sekali Tapi sekalinya upload Dia punya kualitas video yang bagus Tapi disini Gue menentukan Bahwa Menurut pendapat gue Kuantitas lebih baik daripada kualitas Tapi tunggu dulu Disini maksud gue adalah Bukan berarti gue Hanya mengedepankan kuantitas Tanpa memperdulikan kualitas Salah Gue tetap memperhatikan namanya kualitas video itu sangat-sangat gue perhatikan Harus informatif setiap video-video gue Gambarnya harus bagus Audionya harus bagus Sampai dengan tata cara pengeditannya harus bagus Selalu gue perhatikan Namun kuantitas disini jauh lebih penting juga Kenapa? Karena kita kaitannya dengan algoritma youtube Dan sistem youtube ini sendiri Memang sekarang ini akan lebih baik apabila kita sering mengupload video Artinya konsisten dalam mengupload video Cara jadi youtuber pemula adalah yang kedelapan Lo harus punya role model Ini penting banget Lo tentuin youtuber di Indonesia ini siapa sih yang lo suka? Nah kalau boleh lo punya tiga role model yang lo suka Dan disitu lo punya guru untuk menjadi pembimbing lo Konten-konten yang dia upload dari role model itu Dari tiga role model itu Lo bisa perhatikan Bisa pelajari Cara dia ngambil gambar Cara dia menampilkan video-videonya Dengan pengeditannya Disitu lo bisa punya guru Untuk tampilan sebuah video Sampai dengan cara dia membawakannya Informasi-informasi apa yang dia sampaikan Dari opening Dalam membawakan kontennya Sampai dengan closing Disitu dari kata per kata lo bisa Lo bisa pelajari Tidak hanya itu Lo juga disitu bisa belajar Seperti apa sih role model gue Membuat videonya Intinya lo bisa punya banyak referensi Dari video-video yang mereka upload Nah kenapa gue minta lo untuk Harus punya role model minimal tiga Dari youtuber Indonesia Karena lo kan seorang youtuber Dan lo menginginkan menjadi sebesar mereka Katakanlah contoh Raffi Ahmad yang lo ikuti Atau Deddy Corbuzier Yang sekarang sudah hampir 10 juta subscriber Nah otomatis lo ingin Bisa kalau boleh setara seperti dia kan Nah apa yang dia lakukan Ternyata dia upload setiap hari Nah kalau lo gak bisa upload setiap hari Minimal lo upload bisa Seminggu tiga kali atau mungkin dua kali Jadi intinya Role model itu bisa menginspirasi lo Dalam lo membuat konten Intinya disitu Oke yang ke sembilan nih Penting banget menurut gue Cara menjadi youtuber pemula adalah Lo harus tau Youtube adalah penonton buta Nah maksudnya apa nih Youtube adalah penonton buta Kita banyak banget Untuk youtuber pemula khususnya Pasti ngejar viewer kan Nah gimana sih caranya Youtube merekomendasikan video kita Agar ditonton banyak orang Nah youtube itu adalah penonton buta Dia hanya melihat dari sistem Nah makanya Kenapa gue bilang tadi Kuantitas lebih penting daripada kualitas Selain daripada sering mengupload Kita harus relate antara judul video Dengan isi video Kita harus perhatikan juga tag Dan juga deskripsi Jadi ada 4 itu yang perlu lo perhatikan Dalam membuat video Karena youtube dia akan melihat hanya dari secara sistem Sehingga video lo itu Nanti akan direkomendasikan Dan orang akan menonton video lo Nah ini penjelasan sederhana gue ya Jadi mungkin di luar sana yang menonton Memiliki statement yang berbeda-beda ya Nah ini kan hanya pendapat dari gue Gue melihat youtube ini adalah penonton buta Maka itu kita harus mengikuti rulesnya Nah rulesnya seperti apa ya Itu yang tadi gue bilang Lo harus perhatikan dalam membuat video Dari judul, thumbnail, isi video Sampai dengan ke deskripsi Nah 4 itu Karena itu akan berhubungan ketika nyambung semua itu Dan pas dalam lo membuat kata-perkatanya itu pas Maka disitu akan ada potensi Untuk youtube merekomendasikan video lo Agar bisa ditonton banyak orang Seperti contohnya Ketika lo membahas yang sedang viral Nah lo coba untuk membuat video viral Yaitu contoh misalnya yang sedang kencang di SEO Pencarian kata-kata youtube adalah Dalgona coffee Kemarin ini lagi viral banget ya Kebetulan konten lo adalah tentang kuliner Nah lo disitu coba untuk cara membuat dalgona coffee Kebetulan di SEO pencarian youtube sedang ramai Lo membuat itu Maka gue yakin disitu akan banyak ditonton orang juga Nah selain daripada itu Lo harus perhatikan juga judulnya Lo cari tau judulnya seakurat mungkin Cara membuat dalgona coffee Cara mudah membuat dalgona coffee Atau lain-lainnya Itu lo bisa explore lagi Lo bisa pelajari untuk masalah pencarian kata demi kata Untuk mendapatkan rating tertinggi Di SEO di youtube itu sendiri Yang kedua selain daripada itu Lo harus buat thumbnail Yang sesuai dengan judul lo Yang ketiga adalah Ketika isi video lo menyebutkan kata-kata tersebut Itu pun akan relate Yang keempat adalah Di deskripsi Lo harus menyebutkan juga Isi dari judul tersebut Sehingga relate juga dengan konten lo itu Dan kaitannya dengan youtube adalah penonton buta Yaitu seperti itu Ketika lo sudah menciptakan sebuah video Dengan judul, thumbnail, deskripsi Dan isi video yang sama seperti Sedang ramai diperbincangkan oleh banyak orang Yaitu dalgona coffee Tidak menutup kemungkinan youtube akan merekomendasikan Kepada orang-orang yang suka menonton video youtube Tentang dalgona coffee Nah jadi itu yang ke sembilan Itu sangat-sangat penting menurut gue Lo perlu tahu Youtube adalah penonton buta Maksudnya itu Karena youtube hanya melihat dari sistem Ketika lo sudah menjadi seorang youtuber pemula Ini lain hal ya Dengan monetize Ini lain hal Karena kalau monetize itu beda lagi Youtube akan menilai Untuk menentukan di monetize atau tidak Itu yang gue tahu memang Tim dari youtube sendiri Menggunakan manual ya Orang sendiri Oleh manusia yang ngecek Ini beda Kalau yang gue maksud Youtube adalah penonton buta adalah Untuk memberikan rating atau rekomendasi Terhadap video kita Oke cara jadi youtuber pemula yang terakhir adalah Enjoy the process Ini paling penting banget Karena jujur Ketika lo mulai konsisten Gue yakin hitungan bulan mungkin ya Satu bulan mungkin lo masih fight Dua bulan tiga bulan kita gak tahu Setelah satu tahun Apakah lo masih berjalan atau tidak Nah untuk itu Lo harus enjoy the process Ketika lo berusaha untuk mendapatkan subscriber Enjoy ketika video-video lo ditonton Cuma sama sedikit orang Enjoy the process Enjoy ketika lo fight Untuk mempromosikan video lo Lo coba untuk share melalui medsos Entah itu instagram Facebook Atau whatsapp Atau medsos lainnya Nah lo harus enjoy dalam proses tersebut Karena banyak juga youtuber-youtuber yang baru bikin Setahun mereka udah gak pernah aktif lagi Karena ya mungkin Mereka mengharapkan sesuatu ya Dari youtube ini Begitu juga gue Gak munafik Pasti orang punya tujuan-tujuan tertentu Bikin youtube ini apakah mereka ingin menambahkan perhasilan Atau memang mereka memang udah suka Suka broadcast yourself depan kamera Bikin video Atau alasan lainnya Tapi menurut gue Lo harus suka dulu sama dunia digital seperti ini Lo suka edit video Lo suka upload video Bikin konten Nah menurut gue itu yang penting Karena ketika lo tidak enjoy melewati proses ini Itu akan bikin lo stress Ketika lo sudah buat video yang bagus menurut lo Dengan kerja keras lo selama ini Ternyata ditonton orang sedikit Subscriber lo sedikit Dan lo stop Menurut gue Yaitulah disitu tantangannya Oke Jadi itulah cara Buat lo semua Untuk jadi youtuber pemula 10 cara ini mudah-mudahan bisa membantu lo semua Buat para youtuber pemula Mungkin masih banyak lagi Statement-statement lain Yang mungkin lo dapetin juga dari video-video lain Namun ini Kesimpulan dari gue Selama sudah 2 tahun menjalani youtube Jujur 10 cara ini bukan berarti Gue sudah berhasil melaksanakan Apa yang gue sampaikan Belum tentu 10 cara ini Sudah bisa gue laksanakan Mungkin baru 2 atau 3 atau 4 Mungkin atau setengahnya baru 5 Yang bisa gue implementasikan Dalam youtube channel gue Karena bukan berarti gue menyampaikan 10 cara ini Gue berarti udah berhasil menjalankan semua ini Itu belum tentu Karena apa yang gue sampaikan Untuk reminder gue sendiri Dan mudah-mudahan Bermanfaat untuk orang lain Sebelum gue tutup video ini 10 cara tersebut tadi Ada di bukunya Deddy Corbuzier Ini dia bukunya Deddy Corbuzier Dan jujur Ketika gue beli buku ini Buku ini memberikan banyak pembelajaran Buat gue Dari 10 cara tersebut Lebih detail lagi dijelaskan dalam buku ini Jadi menurut gue sangat-sangat membantu si buku ini Oke cukup sekian penjelasan Cara menjadi youtuber pemula Atau yang belum melakukan Atau buat kalian yang baru mau membuat youtube channel Gue saranin lo take action sekarang juga Jalanin aja dalam kondisi apapun Walaupun lo belum memiliki kamera yang bagus Atau hanya dengan hp Lebih baik jalan aja Buat dulu Disitu lo akan banyak belajar Sekian video vlog dari gue kali ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa untuk subscribe Bantu dan dukung terus channel gue Dan jangan lupa juga untuk komen Kalau misalnya lo ada komentar-komentar Tentang seputar youtube Seputar apa yang gue sampaikan tadi Silahkan komen Bakalan gue jawab komen-komen lo Dan jangan lupa juga untuk share Keseluruh Mersos lo Dan berikan juga like untuk video ini Sampai ketemu di vlog selanjutnya Peace I'll see you next time